Ini adalah SLR-KTKM, sebuah solusi multi channel profesional audio untuk kamera Sony. Halo, saya Paulus Rizal. Di video ini kita akan membahas kilas tentang audio adapter SLR-KTKM yang pada unit pembeliannya sudah termasuk shotgun microphone. Aksesoris ini dilengkapi dengan dual input koneksi combo XLR TRS dan satu input koneksi jack stereo 3,5 mm. Koneksi XLR-KTKM ke kamera Sony menggunakan multi interface U. Tentunya ini lebih aman dan praktis karena tanpa kabel dan juga tidak memerlukan baterai tambahan. Audio adapter kit ini juga dilengkapi dengan MISU Locator. Ini sangat praktis untuk memposisikan XLR-KTKM jika pada MISU kita terhalang sesuatu. XLR-KTKM tidak hanya untuk kamera mirror Sony saja, tapi juga dapat digunakan untuk camcorder seperti AX700 ataupun AX43. Untuk daftar jenis kamera yang compatible dengan aksesoris audio ini bisa dilihat di daftar berikut. Penggunaan untuk kamera yang belum mendukung perekaman audio digital, pindah switch ke koneksi analog. Pada saat kita membutuhkan pengaturan audio yang presisi saat merekam video, disediakan banyak opsi pengaturan manual seperti record level, record leveling, ether no ether, dan low-cut filter. Adjustment dapat kita lakukan per channel saat kamera sedang merekam video tanpa masuk menu pada kamera. Untuk kalian para videografer yang mencari solusi perekaman audio multi-channel yang profesional, XLR-KTKM adalah pilihan tepat untuk digunakan pada saat live event seperti acara pernikahan, ibadah, seminar, hingga keperluan studio. Input 1 atau channel 1 dari shotgun microphone dan input 2 dari audio player. Ini adalah contoh suara saat saya menaikkan record level di channel 1 dan menurunkan record level di channel 2. Ini adalah hasil suara saat saya merubah attenuator dari 0dB ke 10dB. Dan ini adalah contoh suara saat saya mengaktifkan low-cut filter di 100Hz. Pada kamera tertentu yang sudah dapat berfungsi sebagai UVC device atau webcam seperti A74, XLR-KTKM juga berfungsi sebagai digital USB audio interface. Koneksikan kamera ke komputer sebagai webcam dan akan langsung terdetect sebagai USB audio input. Tidak perlu melakukan record pada kamera, kita bisa langsung meng-capture suara dari komputer lewat software pengeditan kita. Sekian dulu bahasan sekilas tentang XLR-KTKM dari Sony. Terima kasih waktunya dan sampai jumpa.